Jadi tadi pada saat pukul 9 lebih, masyarakat ada melaporkan ke piket Polsek dan Koramil. Kemudian dari piket Polsek dan Koramil menilai lanjuti sesuai dengan prosedur, ada yang mencurigakan, lalu kita laksanakan protab. Ternyata setelah lakukan pemeriksaan, tidak ada satupun barang-barang yang berbahaya. Jadi kalau hasil dari keterangan pihak G-BOM, ini seperti kabel listrik atau punya dari tukang listrik yang ketinggalan. Berarti bukan bom yang ditakuti? Bukan, tidak ada sama sekali. Tadi sudah dicek, tidak ada satupun benda-benda yang membahayakan. Tadi perkiraan mungkin ada tukang listrik yang ketinggalan tasnya. Jadi karena begitu dilihat tadi tasnya seperti ada kabel-kabel, ternyata padahal tidak ada satupun benda yang berbahaya. Karena itu bukan barang berbahaya dan bukan bahan beledak, sudah langsung diamankan. Tidak ada. Ya, saya terima kasih atas kepedulian masyarakat untuk melaporkan segala temuan barang-barang. Dan ke depannya kita berharap sama-sama bisa menjaga kondusivitas di Kerawang.